Dalam video ini saya akan membahas fungsi masing-masing mode pada timer TDR Omron H3CRA8 yang fungsinya dapat diaplikasikan pada berbagai kontrol beban. Sebagian telah saya aplikasikan pada rangkaian tambahan untuk timer bell, kemudian untuk waktu tundal listrik menyala, serta rangkaian star delta yang semua link videonya ada di pojok kanan atas. Kita lihat skema rangkaian di dalam komponen ini, terlihat input pada pin 7 dan 2. Kita awali dengan memberi input tegangan ke terminal konektor 7 dan 2. Kembali lagi ke timer, kita lihat skema diagram pin 8 tersambung ke pin 7 sebagai titik api. Maka kita jamper pin 8 ke 7 dengan kabel. Kembali ke skema rangkaian di dalam komponen. Pin 4 dan pin 6 yang tersambung ke normally open dan normally close, kita pasang bebannya 2 buah pilot lamp. Ambil penyambungannya ke terminal 4 dan 6 konektor sebagai titik api. Lalu kita lihat pada skema diagram, titik netral kita ambil dari pin 2. Jemper kabel biru ke terminal 2 konektor. Sampai disini penyambungan sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan dengan plug-in timer ke konektor yang sudah terset di mode A dengan penyetingan waktu 2 detik. Terlihat lampu hijau sebagai indikator normally close menyala. Disusul hidupnya lampu merah sebagai normally open. Kemudian kita ubah pada posisi B. Terlihat lampu hijau menyala, kemudian padam secara bergantian dengan lampu merah berulang secara terus menerus. Kita ubah di mode J. Terlihat lampu hijau menyala, kemudian padam secara bergantian dengan lampu merah, dan kembali lagi menyala ke lampu hijau. Kemudian kita ubah di mode E. Terlihat lampu merah sebagai indikator normally open menyala. Disusul hidupnya lampu hijau sebagai normally close. Mode ini adalah kebalikan dari mode A. Terakhir kita ubah ke mode B2. Terlihat lampu merah menyala, kemudian padam secara bergantian dengan lampu hijau secara terus menerus. Mode B2 adalah kebalikan dari mode B. Oke demikian simulasi pengenalan fungsi masing-masing mode pada timer TDR Omron H3CRA8 yang aplikasinya tentu dapat Anda terapkan pada berbagai kontrol beban. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like. Jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!